Oke baik, selamat pagi. Hari ini kita coba bermain dengan Open Knowledge Map dan FOS Viewer. Yang melakukan ini, Putri Aprilia, panggilannya Ria. Coba sekarang Anda, sudah online ini ya? Coba online. Oke, langsung ke openknowledgemaps.org. Nah, kan ketahuan kalau belum pernah mengakses, walaupun saya sudah kasih tahu. Anu ya, proxinya mungkin. Itu kenapa saya sekarang sudah, jangan pakai laptop saya sendiri. Oke. Proxinya sudah? Ini? Coba-coba dilihat lagi. Oh, karena tidak pakai S. Openknowledgemaps.org Tambahin S. Yes. Nah, bisa kan? Oke. Sekarang, tunggu dulu ya. Nah, oke. Ini adalah platform openknowledgemaps. Saya sudah beberapa kali memperlihatkan. Nah, sumber datanya ini, bukan seluruh dokumen online yang ada di internet. Tidak seperti Google. Tidak seperti Google sekolah. Jadi, mereka tidak punya robot. Ya. Jadi, mereka tidak punya robot internet yang untuk meng-crawl informasi. Tidak ada. Jadi, dia hanya bersandar pada database yang sudah ada sebelumnya. Nah, database-nya itu satu dan dua ini. PubMed, mat-nya itu apa kira-kira? Tebak. Kalau dunia scientific itu mat-nya itu apa? Eh? Medical, medicine. Ya. Ini kebanyakan untuk kedokteran. Dan untuk ilmu hayati. Life Science, ICTH. Nah, ini untuk semuanya. Saya biasanya pakai base. Ya. Coba sekarang Anda bilang apa tadi? ICP MS ya? Coba. Coba aja ICP MS. Nah, begitu dimasukkan data kunci, dia akan mencari dokumen yang ada di database base. Kemudian dia coba melakukan text mining. Kira-kira topik dari makalah itu dia akan tebak apa. Kemudian dia akan membuat lingkaran-lingkaran kluster makalah-makalah yang berhasil dia temukan berdasarkan kesamaan topik. Jadi, dia melakukan text mining. Tahu text mining? Intinya kalau Anda punya PDF, terus Anda ctrl-f atau file word, Anda lakukan ctrl-f untuk mencari kata, nah itu text mining. Terang lebih. sedikit. Ada waktu. Bina balik? Nggak, nggak, nggak. Kita coba aja dulu. Kita coba. Coba ya. Nah, ini tampilan dasarnya. Ini ada banner-nya. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Jadi, ini misalnya isotope ratio measurement. Ini molekular apa, nggak tahu saya. Nanti bisa di-click. Nah, jadi kalau di sini coba di-scroll ke atas. Oh, ini di. Oh, berarti di control minus. Nah, ini bisa di-scroll ke atas. Coba. Nah, sorry. Scroll ke bawah. Nah, ini. Jadi, bisa jadi memang tidak semuanya relevan. Dalam arti apa ya, pembagian topiknya tidak sepenuhnya selalu berhasil rapih. Tidak selalu. Tapi setidaknya Anda bisa bilang, lihat di sini. Jadi, kalau melihat kata kunci-kata kunci ini sepertinya sih oke. Ya kan? Pakai singkatan juga. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi Anda tinggal sekarang lihat. Coba di-baru. Misalnya, ini. Contoh aja ini dulu ya. Nah, kalau lingkaran ini di-zoom di sini muncul video. Ya kan? Nah, itu Pak. Di-zoom. Ya kan? Di-zoom. Nanti Anda bisa lihat ini. Makalah ini yang ada di sini. Tulisnya ada di sini. Terus bisa Anda klik langsung di sini. Contoh misalnya apa? Ini misalnya. Ini, ini. Coba. Nah. Major Entrance Analysis of Apa? Ini ya. Saltic Classes by Laser Ableton. Coba. Nah, ini ada PDF-nya. Nah, kita coba. Itu Open Access semua, Pak Pak. Ya, dia hanya mengambil yang Open Access. Data BIS. BIS. B-A-S-E. Itu hanya mengagregasi Open Access. Tapi, Tidak selalu makalah di jurnal. Bisa jadi dia report Atau tesis online Di suatu tempat. Itu Open Access. Maka diambil. Nah, dari sini. Download ini, Pak. Nah, coba ya. Kita, kita. Ini aja, Pak. Sederhana nih. Cara untuk ini sederhana. Dari sini kan Anda bisa bilang begini. Oh, ternyata ICPMS itu bisa untuk analisis ini. Pernah dilakukan untuk menganalisis major entries element. Ini gitu kan. Untuk batuan basal. Ya kan. Coba di scroll. Ini juga sudah bisa Anda catat ini. Bisa Anda sitir dan lain-lain. Nah, biasanya untuk membaca ini Anda itu harus baca metode. Metodenya itu ICPMS. Itu lihat merek. Merek itunya, alatnya. Nah, sama nggak dengan yang di sini. Misalnya gitu ya. Jadi, pikiran Anda itu selalu membandingkan. Jadi, gini ya. Tesis Anda itu sederhana. Intinya satu. Membandingkan. Yang satu, nature-nya adalah mencari apa sebabnya. Berasal dari mana. Paling begitu. Berasal dari mana. Apa sebabnya. Komparasi. Dan menghubungkan. Sorry, tiga. Tiga. Ya kan. Jadi, analisis Anda. Saya permudah buat Anda. Kalau kuliah kemarin mungkin terlalu banyak. Jadi, analisis Anda itu hanya tiga sebenarnya. Mengidentifikasi apa sebabnya. Atau dari mana asalnya. Ya kan. Kedua, membandingkan. Ketiga, menghubungkan. Sudah, itu aja. Ini. Saya coba di sini. Ada nggak gambar? Skema atau apa. Ini hasil ya. Hasilnya kayak gini. Coba. Terus, terus. Nah, ini grafik-grafik. Ini hasil-hasilnya. Nah. Coba ya. Anda itu bahkan dengan melihat ini itu bisa meniru. Bisa. Bagaimana cara dia bikin ini? Gitu. Excel jelas nggak bisa. Ya kan. Gimana? Jadi, Anda itu baca makalah itu sebenarnya tidak harus langsung ke, wah, menarik. Kesimpulannya secara saintifik. Tidak juga. Anda itu coba biasakan melihat itu dari geologi, Pak. Orang geologi itu gimana caranya? Anda biasa, kan? Orang geologi itu lihat dari jauh, harus mendekat. Itu kenapa orang geologi selalu kalah kalau sedang mendekati perempuan. Tidak tahu, tambah. Karena dia selalu lihat dari jauh baru mendekat. Kelamaan. Orang lain mendekat dulu, terus ditarik menjauh dari orang geologi. Nah, jadi kembali lagi ini, Pak. Jadi kembali ini. Kembali ke sini. Anda bisa lihat ininya dulu aja. Bagus ya. Gitu loh, Pak. Jadi di kepala itu, suatu saat Anda punya keinginan. Pengen niru itu, ah, gitu gimana caranya. Nah, terus. Terus, coba. Ada nggak skema metode? Gitu. Nggak ada. Terus. Ya, cuman hasil, kan? Nah, itu kelemahan dari sini. Ya, kan? Tuh, nggak ada. Bisa dihubungkan? Oke, kelemahan. Jadi Anda jangan sampai tidak membuat gambar itu. Gitu loh, Pak. Ya, kan? Misalnya, hand specimen-nya itu sebesar apa sih? Orang nggak ada tahu. Mungkin orang nggak ngerti. Saya juga mungkin tidak tahu persis. Hand specimen-nya itu, segede kepalan tangan handphone ini, Atau cukup segede kuku jari begini. Nggak tahu kita. Coba tulis, Pak, yang begitu itu. Jadi jangan dianggap yang begitu remeh. Remeh memang. Untuk Anda. Untuk orang lain. Belum tentu remeh. Gitu. Coba, prinsip yang begitu harus diini. Coba ya, sekarang. Ini jangan ditutup. Nah, sekarang Anda saya ajarin lagi, Pak. Coba ini klik Play Store. Eh, Play Store ya. Yang, apa? Tombol-tombol ini nih. Tombol-tombol ini kalau di Google itu apa? Di Chrome. Chrome Store. Sorry. Chrome Store. Chrome Store. Nah, itu Chrome Store. Nah, ini pocket. Ketik pocket. Bahasa Inggris. PO. Nah. Nah, klik itu. Nah, ini. Add to Chrome. Oke. Nah, sebelumnya. Add extension. Oke. Kemudian klik ini. Anda bikin akun dulu di sini. Eh. Sebentar, sebentar. Tadi kabar apa ya? Super nice. Coba di. Apa? Di alt-type atau apa kalau window. Si kecilin. Coba-tau window tadi masih ada. Nggak ini nih. Minimize. Si ada nggak windowing tadi terbuka? Nggak ada. Oke. Sudah. Lupakan. Besarkan lagi. Sekarang pocket ini buka. Sign up with Google. Google Anda pasti terbuka kan? Nggak? Klik aja. Sudah. Sudah. Sign up with Google. Saya bisa gitu. Sign up with. Kalau ada logo Facebook. Sekarang balik ke sini Sekarang klik icon Coba klik lagi Kata kunci yang penting tidak keluar Coba klik lagi Nah ini tagnya ICPMS Sekarang coba lihat Ada Ini semacam bookmark Sebelum ini tahu Gak tahu kan Ya sudah Itu ya Nah jadi contoh yang lain Contoh Acak aja Terserah Jangan yang tulisan cinta Boleh Meteorit Dengan ICPMS Sample meteor Kebayang orang yang mikirin meteor Loading Oke Nah ini Repository kalau begini Biasanya Ya kan Banner ini kan bukan banner Journal Ya kan Ini repository Seperti repository ITB Nah ini Artinya apa Kalau ada link to publisher version Artinya makalah ini Sudah pernah terbit Entah setelah di upload ke sini Atau sebelumnya Di banner bit tertentu Sudah terbit di jurnal Ini Nah Jadi Anda punya dua Dua opsi Anda bisa Kalau ada ini Maka Maksimalkan yang ini Coba di klik Kita cek apakah dia Open access Atau tidak Kalau yang di repository Pasti open access Tadi Ya kan Tapi kalau ada kasi jurnalnya Utamakan jurnalnya Karena siapa tahu Ada beda Karena proses peer review Dan lain-lain Nah coba ini ke atas Nah ini bisa Anda Upload Download Atau Nggak usah Atau nggak usah Anda bisa scroll ke atas Coba scroll ke bawah Scroll ke atas Nah Ada nggak Nggak terbuka Itunya ya Bagian yang Yang di bawahnya Kalau nggak terbuka Berarti memang harus Jadi Sudah Terlalu di download Terserah Anda mau download dulu Boleh Atau Anda Save dulu Kesitu Sudah Coba di klik Yang pocket tadi Yang pocket Nah Ketik itunya ICPMS tadi Itu kan untuk mengingat saja ICPMS Karena Anda pasti akan Menggunakan itu Untuk keperluan lain kan Misalnya menggoogling Apanya Menggoogling apanya Maka tagnya itu penting Tidak bisa Nggak bisa Nggak bisa Terus ada login Nah Kalau ini Berarti ini tidak Open access Alahkah itu Anda back Lagi back Nah Coba ini Nah disini pun Ternyata request copy Jadi hanya bisa baca abstract Saya nggak tahu Aneh kan Kebayang nggak ada anehnya Yang nulis dia Ya kan Yang mikir dia Begitu dia sudah publish di jurnal Dia sendiri pun Nggak bisa dengan leluasa Membagikan apa yang dia sudah pikirkan Ngerti nggak Itu Salahnya Padahal dia Kalau misalnya mau mengupload Draftnya Sebenarnya nggak ada masalah Mau tahu caranya Tahu Tahu itu saya dari mana Coba klik lagi ini Kita cari Policy Self archiving policy Dari jurnal Jadi Kebijakan pengaksipan mandiri Yang dimiliki oleh jurnal itu Jadi penulisnya harus mengikuti Itu kan Nah sekarang kita ada Ini Wiley kan Nah Harus di klik ke Laman jurnalnya pak Mana Ini mungkin Ini kan Nama jurnalnya nih Nah klik Terus About Right Saya nggak tahu Information Ini kalau nanti Pada prakteknya Anda cukup tinggalin aja pak Yang non open access Tinggalin aja Ini hanya supaya Anda tahu aja Saya kembangkan Coba ya Atas Ini lihat ya If you wish to reuse your own article In a new publication Lalalala Jadi Ini tuh bahkan Anda harus minta izin Kalau mau menggunakan lagi paper Anda sendiri gitu Kembali nggak ada Ya kan Terus naik Bukan ini pak Tidak 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 ini Selain sebab google Disini aja langsung Ketik disini Kita kan nggak memerlukan ini Karena non open access Wiley Ketik Wiley Wiley ini Spasi Spasi pak Bukan ini Spasi biasa Self Spasi lagi Archiving policy Archive Ya Asal ini Sudah Langsung aja klik ini Beres Ya mau pak Anda tambahin Ini kok anda Search endingnya Ya bu ya Iya Belum dikanku Anda tahu tak apa kan Ini kan Ya sudah Ya sudah Yang penting anda tahu Coba klik Anda Seperti Seperti orang lama Masin Bawa di install ulang Nggak 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 Ini tuh tinggal Opsi Set Oh Oke Nah ini pak Wiley Self Archiving policy Coba ya Ke atas Nah ini Submitted Preprint Preprint Itu kan draft Draft Fresh from the oven Dari laptop anda Sebelum dikirim The submitted version Of an article Is the author version That has not Been peer reviewed Ya kan Belum masuk ke jurnal Dan sebagainya The submitted version May be placed on Autors Personal website Jadi boleh Si Mr. X tadi itu Draftnya Di upload di website dia Personal website boleh Autors company Or institutional repository Berarti di ANU tadi Dia juga bisa Meng-upload Graphnya Ya kan Not for profit Subject Based preprint Server Or repository Nah contohnya Inarchive Itu Bisa di paham ya Jadi Kalau anda googling Atau si open knowledge map Tadi lagi Nyari makalah Maka Mana tadi Coba back lagi Kayak gini Oh Oh disitu tadi Enggak yang tadi Hasil cari Atau apa Ya sudah Berarti kesini dulu Yang open knowledge map Nah Anda tadi buka Ini ya Nah Jadi sebenarnya Kalau ini di klik Kan dia sudah Coba di klik Sudah mencuk Ya ya Diklik Ininya Nah Kan artinya Repository ANU Sudah ketangkep Sama database Ya kan Alih-alih Meng-upload Draftnya lengkap Dia hanya Mengikuti Jadi dia menganggap Oke itu sudah terbit Di jurnal Jadi saya gak mau Ya kan Gak mau Menyalahi apa-apa Padahal Kalaupun ini Meng-upload Si Mr. Sarah Gilbert Ini meng-upload Draftnya disini Juga gak ada masalah Apa bedanya Ini draft Disini tetap ada Link to publisher version Dengan ini Yang hanya abstract Bedanya jauh Kita gak pernah tahu Isinya apa Bisa di Ini ya Lihat ya Itu contoh Jadi Anda Untuk urusan draft makalah Sebenarnya Anda mau kirim Ke jurnal manapun Gak ada masalah Sebenarnya Anda upload Saya misalnya Di blog Anda sendiri Gak ada masalah Ya Kalau misalnya Oke Oke gini Sebentar ya Simpan pertanyaan Anda Sekarang ini semua tutup Close semua Bukan Maksudnya Tabnya di close Tabnya di close Bukan di close Sini Saya mau Sekarang ketik Skopus.com Oh ya Biasakan ya Kalau orang sudah bilang Buka Skopus.com Itu artinya Bukan di google Tapi Artinya diketik disini Skopus.com Itu kenapa Yahoo Sekarang tidak dipakai Oke ya Ini ya Saya ajarin ini Langsung First send di komputer Anda Pertama ini Anda mau Ubah menjadi Artikel title Saja boleh Coba di click Karena kalau ini kan Abstract sama keyword Artinya pencarian Anda itu Apapun yang Anda ketik disini Di kolom search Akan ada Kalau tidak di judul Di abstract Kalau tidak di dua itu Di keyword Jadi panjang Hasil pencarian Nah Sekarang Anda Klik Artikel title Oke Ketik ACPM Tapi supaya enak Pakai Ini Tanda kutip Nah ini Di sini Ada 6558 Ini Sampai Anda punya Anak tiga juga Tidak akan habis Anda baca Ya kan Jadi artinya apa Anda harus Klik open access Ya kan Anda harus klik Open access Ya Terus Limit Sorry Ini Anda baru pertama kali Lihat ini melakukan sendiri Anda sudah Anda sudah Oke Ini Kalau gitu Strateginya yang saya Ini kan Ya Kita lihat ini Urusan jemput Om Yang jemput SB Itu yang jemput SB Sudah ya Berarti ini 631 Sekarang ini diangkat Terus 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 Nah ini Anda bisa Lokalisir bidang apa yang Anda mau Karena Anda earth science Ya Ini bisa Anda klik Ini Terus mungkin ini Ya kan Terus coba bukain View more Sudah Nggak ada Nah mungkin satu ini Kalau mau Ini karena ada astronominya Pasti meteorit masuk kan Jadi mending Nggak usah Ya kan Ini lagi Daripada banyak-banyak gitu Banyaknya Kesini lagi turun Ya mau Mau naik turun Boleh Ini yang penting Ini Nah Kalau exclude Itu artinya dibuang Tidak diikutkan Sudah ini Nah sekarang Untuk Ini ada 158 Lumayan kan dari 6000 Sekian Nah ini supaya Anda Lebih itu Coba analisis Search result Oh sorry Sorry begini Back lagi Ini Bisa Anda Anda lokalisir lagi Sebenarnya Coba naik lagi Naik Ya naik Terus Ini udah Sudah di Nah ini Dokumen Type Ini Anda Bisa Ini Pak Bisa pilih Artikel sudah Pastikan Conference Paper Terserah Anda Yang IOP Gitu Ini Boleh Enggak Juga Ini Nggak bisa Disantren Terus Eratum Ini Perbaikan Ya Nggak usah Eratum Letter Boleh Letter itu Short Communication Jadi Riset Misalnya Ada 4 Tahap Baru selesai Satu tahap Ditulis Itu namanya Letter Atau Rapid Communication Ada Jenisnya Jadi kalau Artikel itu Selalu dikonotasikan Sebagai Katakanlah Ada 4 Metode Tahap Analisis 4-4 nya Sudah selesai Ditulis Jadi satu Makalah Itu ini Konotasi Orang Ya kan Kalau Letter Sudah pasti Itu yang Panek-panek Ya Coba ini lagi pak Few more Ya Tolong Sudah Nggak ada Shotsuite Nggak usah Ya udah Di Limit Sudah Jadi tinggal 100 Nah Dari sini Anda sudah bisa Menganalisis pak Ya Tolong diingat-ingat Tahapan tadi Dicatat ICPMS In Artikel Title Ya kan Hasil 6000 Itu jadi tabel Terus filter OA Jadi 158 Atau berapa tadi Filter Artikel Sama Letter Only Ya kan Kalau tadi Open Access Only Ya kan Jadi 600 Sekian Kalau nggak salah Terus ini Artikel And Letter Only Jadi Jadi 100 148 Itu Itu cerita Itu Tetik Kalau nggak Susah pak Nyari cerita Ini cerita Nah Sekarang Analize Results Nah Dari sini Anda bisa Melihat Sekarang Ini pak Coba ke atas Ini juga Bahan cerita Contoh Ternyata Dari 148 Makalah Yang masuk Dalam pencarian Saya Mayoritas Ditulis Oleh orang Dari Chinese Academy Of Science Cerita Coba Dilihat Sekuruh Besar Tidak ada Universitas Di Indonesia Cerita Itu Jadi Artinya Indonesia Sangat perlu Lebih banyak lagi Penulis ICPNS Tidak harus Dalam bahasa Inggris Siapa tahu Ini Oh ya Asumsi Dasarnya Adalah Ini Lingkupnya Ini Hanya Tulisan Yang Masuk Di Skopus Artinya Biasanya Bahasa Inggris Dan Jurnalnya Harus Mendaftarkan Diri Dan Disetujui Skopus Jadinya Sempit Menelengkup Menelengkup Kalau Anda Cari Di Google Sekolah Bisa Jadi Lebih Banyak Lagi Buktinya Tadi Waktu Anda Cari Di Open Knowledge Maps Hanya Sekian Ini Dari Sisi Autor Siapa Cui Ini Cui Ini Orang Mana Cerita Itu Nih Flat Mungkin Ini Orang Belum Tahu ICPMS Atau Alatnya Belum Selesai Dibuat Misalnya Atau Harganya Masih Mahal Mungkin Disini Harga Masih Mahal Begitu Tahun Berapa 2013 Dia Naik Dan Tidak Turun Lagi Misalnya Trennya Naik Itu Kan Cerita Coba Ini Lagi Ini Artikelnya Dokumen By Year Tadi Apa Dokumen Per By Source Ini Itu Nama Jurnalnya Top Five Atau Top Ten Jurnal Yang Isinya Judulnya ICPMS Yang Ada Dalam Pencarian Nanti Kita Lihat Ini Nanti Belum Belum Akan Ada Disini Masih Baru Bulan Berapa Nanti Akan Bisa Naik Posisi Ini Itu Bisa Ada Disini Kan Ini Baru Bulan Berapa Ini Cerita Apa Yang Terjadi Disini Coba Anda Googling ICPMS Laboratori Siapa Tahu Ada Cerita Kenapa 2001 Mulai Orang Naik Atau Misalnya 2013 Mulai Naik Untuk Tidak Turun Lagi Siapa Tahu Harganya Sudah Mulai Murah Itu Cerita Terus Naik Sekarang Sekarang Jurnal Coba Diklik Jadi Ini Adalah Tidak Banyak Ternyata Warnanya Satu Dua Tiga Empat Lima Jurnal Mineral Geochemical Toxicology Ini Jelas Hijau Ini Tidak Masuk Anda Jadi Dari 148 Yang Anda Pikir Semuanya Tentang Geoscience Ternyata Ada Juga Yang Nyempil Ini Bisa Nanti Tidak Bisa Jurnal Geology Ada Apa Dengan Berhasil Dengan Banyaknya Orang Menulis Tentang Dengan Menggunakan ICBMH Terus Naik Lagi Journal Of Food Hygienic Society Jelas Tidak Nah Sekarang Hanya Yang Biru Dengan Yang Merah Yang Anda Harus Perhatikan Ya kan Artinya Anda Bisa Squeeze Lagi 148 Itu Ya kan Ini kan Cerita Nah Sekarang Ini Anda Bisa Klik-klik Tetap Ini Dihilangin Klik-klik Limit Sekarang Ini Juga Oh Ini Biologi Coba Ada Nggak Limit Nggak 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 Berarti Kalau Gitu Anda Harus Back Oh Iya Ini Berubah Jadi Tiga Tinggal Tiga Tapi Maksud saya Anda Back Supaya Dokumen Yang Ini Bisa Anda Checklist Nggak Hilangin Back Ini Atau Back to Result Nah Jadi Naik Naik Ya Terus Source Source Ini Source Itu Maksudnya Jurnalnya Jurnal Jurnal Ternama Jurnal Nah Ini klik 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 Set Limit Tinggal berapa 37 Enak kan Kalau sudah 37 Kan ada Seminggu Selesai Gitu Jadi Ini kan Tinggal Ditandain Oh Ini Cool Jelas Nggak Masuk Anda Mau Tes Di Mana Sampel Anda Air 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 ya enggak usah dilih dulu Pak ini kita seleksi dulu terus elemen sulfida ini juga enggak ya sekarang saya kasih ini Pak turun saya kasih cara lain untuk membuat visualisasi sekarang select all ini untuk mendownload metadatanya bukan pdf-nya metadatanya export klik ini ya ini untuk masuk ke EndNote atau Zotero atau apa list 37 tadi jadi anda pakai reference manager ini klik ini klik semua ini klik semua ini klik semua sekarang export nah Skopus langganan ITB hanya bisa mengambil 2000 teratas jumlah Anda kan 130 sekian tadi kan nggak ada masalah semuanya bisa di download maksimum 2000 lebih dari 2000 jumlah paper metadata yang didownload Anda harus pesen nanti dikirim lewat email ya sudah nah sekarang buka step baru Hai ini sekarang hampir belum jam 10 sedikit lagi Pak saya ajari Anda magic meminta air Daddy TWO- dimension 1-1-1-1-1-2-1-1-2-2-2-1-1-3-2-1-1-3-2-ers-1-1-2-1-2-1-1-3-2-1-1-2-1-2-1-1-3-1-1-3-2-1-2-3-1-2-1-1-1-2-1-3-1-1-1-2-3-3-5-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-2-1-2-12-1-1-1-3-1-1-2-2-1-2-4-1-1-1-1-2 4-1-2-2-1-2-2-1-1-3-1-2-1-1 sisi самut ter�usnya klik aja itu klik nah ini nah oke nah ini naik nah jangan upload aja ini gak besar kok ini ini aplikasi java paling 100kb gak sama mega mega nah ini windows system loh kan 17 mega zip buka guys tadi data anda itu ini ya skopus risk yang anda metadata anda export tadi ini jadi selalu udah nah itu biasa di unzip dulu nah ini semua di taruh disitu satu satu folder di ekstrak masuk ke folder sendiri sama caranya nah ekstrak ya boleh nah berarti ya sudah ini di kan aja di bold eh di ini ini kalau gak salah tadi kan terus ini ini sama ini itu deh udah sama mungkin skopus ini sekalian coba jadi satu folder oke folder post viewer wait paste moving ya sekarang ini double click post viewer saya cuman ingin anda menyebarkan lagi ke teman-teman oh iya ini biasanya nanti ngecek versi java anda jadi kalau javanya terlalu tua nanti biasanya suatu saat minta di update javanya ya lakukan nah kan ini i5 i3 i7 i3 i3 gak masalah kembali lagi kan artinya apa kalau anda mau tugas akhir masih pakai laptop anda ini jangan ambil modelingnya dia gitu atau boleh tapi pakai laptop dia gitu minjem gitu ini kan rasional oke create coba ini semua merhatikan ya nah karena tadi anda mendownload data dari skopus maka pilih ini bibliografik data ya kan klik itu next terus ini karena skopus ada disini udah gak masalah next nah ini klik tab skopus ini kalau anda download pakai web of science ITB bisa juga dengan cara yang sama anda pilih ini tapi yang dipak di gambar ini pilih dulu file-nya pakai itu klik nah itu pilih ke dokok oh ini si SP ya coba di klik Chris gak ada ya oke kalau gitu sebentar cancel dulu cancel ini back dulu back kenapa ya back berarti kalau gitu ini pak ini kan risk ya nah cari risk anda tadi jadi kalau mau pakai opsi yang atas tadi anda nge-save exportnya jangan risk tapi CSV tadi kan ada ya udah oke next next dulu nah ini co-authorship itu artinya anda akan membuat visualisasi dari 130 sekian itu penulis mana saja yang terkait dari 137 dokumen tadi udah ini di next nah ini ini pakai default aja ya default aja nah ini jadi coba finish jadi cuma 3 penulis yang terkait yang banyak nulis tentang tadi ICPMS ya kan nah anda mau back lagi bisa saya ingin lebih banyak pak orangnya bisa juga create lagi tetap ini next 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 lagi next lagi nah ini tetap oke ini maximum number oh ya oke ini satu makalah itu maksimum ditulis oleh 25 orang ini bisa anda naikkan bisa anda turunkan oke next nah minimum number of document of an author turunkan jadi 1 jadi kalau anda setiga yang dokumen yang hanya ditulis oleh penulis dan hanya punya 1 makalah itu jadi gak detail oke next nah 164 sekarang coba finish lagi ini no oke tapi begini ini maksudnya jadi ada 164 titik disini anda mau memvisualisasikan semua atau hanya yang dipilih mayoritas yang dominan 32 saja ya kan mungkin ya saja jadi ada geng merah yang terkait dengan geng ini pengainnya si iih ini mungkin orang juga nah ada geng kuning juga yang terkait oleh ini jadi central poinnya orang ini orang ini bekerjasama dengan grup ini bekerjasama dengan grup ini bekerjasama dengan grup itu grup kedua sunyatsen ini ya kan ini dia bekerjasama dengan grup ini tapi dia tidak bekerjasama dengan grup ini dengan ini juga dia enggak ya kan tapi dia bekerjasama dengan grup yang miru gitu ini kan cerita nah nanti tinggal anda cari di papernya si iih ini orang mana gitu ya enggak tahu kita lihat lah dia bisa orang cina yang bekerja di institut institut cina atau orang cina yang bekerja di institut non cina itu ya ini nanti bisa screenshot screenshot ini aja fish 1 kita visualisasi ya nanti png ya create lagi coba ini ada yang menarik kata kuncinya sekarang kita visualisalkan ya ini terus nah ini co-opurances keyword sudah next nah ini keyword yang 5 kali muncul yang terdeteksi ya ini setidaknya anda ganti 3 lah 3 kali disebut maka dihitung jangan langsung finish lihat lagi ini next next terus dong nah oke terus oke terus ini ganti 3 oke next number of keywords to be selected oke 10 gak misalnya itu nah ini 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 yang paling sering disebut tadi finish bagaimana kaitannya ini kaitannya nah jadi kata kunci hydrogeology gak muncul tapi trace element ada ini geocemisi ada tapi ini kebanyakan batuan ya jadi misalnya ini dengan ini terkait terus led led itu PB maksudnya jadi setidaknya dari cerita ini anda bilang bahwa kata kunci air itu gak muncul nah sekarang coba kalau disebut sekali siapa-siapa muncul air oh ini di screenshot dulu Fiswa yes ganti ini jadi Fiswa oke sekarang kita lihat lagi next 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 ganti satu next 230 nah ini baru dia screen dari ini menjadi ini ya di gas aja dari 230 menjadi 180 tuh keren gak anak air atau tidaknya hidrotermal atau apa nggak ada nggak kelihatan kalaupun anda kalaupun ada itu ada dibalik warna lingkaran yang ini kan 3D ini benar anda bisa zoom in zoom out bisa tuh terus zoom bisa dari yang bisa kan zoom iya tuh keren gak jadi cerita pak yakin saya 5 halaman bisa ceritanya oke bisa dipahami bisa ya kurang lebih cara ceritanya anda coba ceritakan dengan cara yang sederhana aja ini kan hanya mengkaitkan antar kata kunci udah itu aja anda cerita apa aja kesan pertama anda apa misalnya yang biru itu merefleksikan apa ini merefleksikan apa atau cukup anda bilang ini tuh semuanya mayoritas terkait dengan analisis apa batuan hidrogeologi atau fluid analysis dengan ICPMS belum muncul disini akibatnya anda bisa lebih pede kan oh ternyata belum banyak yang dalam bahasa Inggris setidaknya itu nanti anda kalau ada waktu lagi cari hal yang sama dengan bahasa Indonesia gitu itu berangga oke ceritakan ya mudah-mudahan yang nonton juga ngerti terima kasih terima kasih selamat menikmati